Intro Proses hukum yang dijalani oleh terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agra Dana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana perbankan, penggelapan dan penipuan terkesan dipaksakan. Hal ini terlihat pada saat persidangan dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Erlina dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 10 miliar, subsidir 6 bulan kurungan. Kejanggalan ini semakin terlihat karena JPU tidak jeli dan terkesan mengabaikan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihadirkan sebelumnya. Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Samsul Sitinjak, ia menyatakan bahwa terdakwa Erlina terbukti melanggar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, padahal perkara yang didakwakan kepada Erlina diklasifikasikan sebagai penggelapan. Ini adalah pembinaan terhadap perdama dan pembinaan penjara selama 7 tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masalah anak, dan denda sebesar 10 miliar sebesar 66 bulan kurungan. Terhadap tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa Manuel P. Tampu Bolon meminta waktu selama satu minggu kepada Majelis Hakim Mangapul Manalu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan.